Selamat pagi Kali ini kita akan melakukan session di 2 Juni 2024 ya Dimulai dari minggu lalunya Fian, bagaimana Fian? Yang P3 2023 sudah konfirmasi oleh outlet tapi belum ada balasannya lagi Terus yang 2024 sudah ada beberapa lagi yang diberikan oleh outlet Yang 2023 sudah di-mail ke aku gak? Yang waktu minggu lalu aku minta Hari ini ya Oke lanjut ke Fadli Untuk komitmen di atas dupleng mengenai DN tolakan yang kombin itu masih selalu di-mail Selalu di-sampaikan kegalisan juga ke ISP Cuma belum ada respon Pak, belum ditanggapi Terus mengenai email yang mengenai data set dilakukan Yang apa itu yang belum ditanggapi yang komen itu berapa nominan? 1 jutaan Pak, ada Yoke itu 2,2 jutaan itu Yang budgetnya cuma 5 kali pun tapi di-mail Iya yang email log itu ya Kayaknya udah ada email ke Pak Iset juga ya Terus kata Katanya sih Bu minta penambahan budget Pak tapi sekarang belum ada Ya udah, coba nanti collab lagi sama Bu Uci Kemarin komitmennya penambahan pembayaran Sardis Kemarin sudah sudah melakukan Terus untuk bijaya raya yang naik di dunia Yang satu-satunya terakhir untuk penambahan budget Untuk yang retur, itu yang terakhir tadi kan cuma 2 itu ya Yang hasil scan-nya, masih ada lagi belum? Yang untuk PR yang di atas 30 juta Baru 2 aja deh, yang kemarin Kan Melina, tukas bakti, ke dalamnya nggak? Yang di atas 30 Cuma 2 memang ya Oke, hijah Kalau yang kasih di sini, sempat mengendeksi emil bulan lalu Baru saat kelaru DMM yang diserangkan kemarin Jadi susah Adalah Pak Allah dengan penyelesaian Oke Lanjut, Adi Menurut reject, itu cakrawal, sudah konfirmasi ke Ibu Eta Katanya ya, itu Itu yang 2023 atau 2024? 2023, katanya itu Saya mau menurut konfirmasi ke MP cakrawalannya langsung Tapi ini kan sudah ada data dari ke Cakrawalak Itu belum sempat sih, pas saya cek antara yang mana sudah naik sama yang belum Karena kan yang kemarin, apa, yang berdasarkan dari Indonesia Kemudian 2023, sebenarnya masih ada konfirmasi yang lain Kayak Supraboga, itu belum ada balasan Karena saya cek juga kan, itu juga berdasarkan dari apa yang sudah dinaikkan sama HO Saya cek di rekapan HO itu nggak ada Otomatis itu diadikan juga ke cabang, harus di project lagi ke hotline-nya Sudah sehari ini, sudah saya email sih kemarin Cuma belum ada balasan, jadi saya minta lagi, saya cek ke Pak Yosulwa Jadi, nanti sehari minder lagi pak Oke, untuk yang 2023, aku minta tolong kamu cek hari ini ya Yang belum di cek tadi itu Setelah itu email ke aku ya, detail datanya ya Oh iya pak Lanjut, kalau nanti Untuk kasir, sudah di follow up uang mukanya Ada dokumen yang sudah kami terima dan ada juga yang masih sementara proses Oke, lanjut Untuk PERMA, selain dilakukan konfirmasi ke oferti pak Oke, kita lanjut ke ini ya, ke hasil RDS kita Untuk RDS kita di week 2 ini masih tinggi semua ya Untuk yang DC masih di angka 16,08 hari Untuk yang CAM di 47 Untuk yang sub-disk masih 43 Jadi masih tinggi sekali week 2 ya Karena memang masih ada plan bayar yang besar CAM itu kan biasanya tanggal 20 ya Terus dan yang lainnya lah ya, yang masih on progress penambihan Kita lanjut ke hasil scoreboard Umuk, scoreboard Untuk PERMA, konfirmasi faktor tagihan dan membagi faktor tagihan sesuai PGP 100% Kita beri push Untuk perhasil penyelahan bodi rumah plus 1 100% Ayo Upload PO ke nevokam dan juga proses menyerahkan faktor PNK semaksimal plus 1 200% Sehingga selisi konfirmasi dokumen bayar 100% Dan juga begitu pun dengan pelotong-pelotong berlambat 100% Ya Proses copy dan membagi mas D2 masih 100% Sambil? Lihat menclaim menengkapi dokumen H plus H plus 3 dan dari tanggal ke teman yang masuk juga Masuk, hijau ya Ya Kalau tim saya segitu mempunyai sistem menyerahkan faktor dan upload PO secara mid-time masuk 100% Terima kasih Oke kita lanjut ke next komitmen Karena kalau di udah di 2-3 Kalau masalah AR, UUD itu Kan udah bisa itu di estimasikan mana yang jadi resiko ya Kalau komitmen di depannya cukup bagus ya Lanjut Rupian Ya Untuk retor reject 2023 nanti saya import yang apa saya imam Ya Ya 2004 nanti ada beberapa mungkin saya akan proses Dan nanti saya cek lagi pak Oke Pak Blik Demi klaim masih mengenai ADN reject Ya komen masih tetap di call up ke B2 Terus yang kedua tetap ada press reset Terus yang ketiga monitoring GL ptitle dengan customer Oke Uci Untuk yang dijairai pak yang belum ada satu kontel Untuk pula akhir Belum muka-muka kan itu juga Tiga kontel Kulap lagi ya Ija Inkas ini sih mengenai Kotong yang belum bisa Kulap lagi Kita akan tersedia Kita akan dikontrol terus Kulap lagi Kulap lagi Kulap lagi Kulap lagi Kulap lagi Ayu Masih pada retor reject Ini juga Selisi harga Ini yang tergalai tambah Selisi harga saya lihat ini Di market tamah Di Apa Di farmer Yang terbaru ya Ada yang Ada yang selisahan Bila di load bagian prinsipan dan juga Pak Agungnya langsung oke, nanti untuk kasir masih sama seperti di gulal tetap naupan follow up terkait uang muka yang belum clear untuk Parma konsisten konfirmasi Pak Tertengah yaudah itu aja ya untuk week session kali ini selamat pagi